Kasus hukum hari ini mengenai nasib jagoan yang menyelesaikan masalah dengan cara memukul secara bersama-sama. Guys, apakah salah satu dari kamu ada yang bisa bela diri? Lalu, saat kamu sedang emosi, apakah kamu meluapkan emosimu dengan menyakiti orang lain menggunakan ilmu bela diri yang telah kamu kuasai? Atau mungkin kalian adalah korban dari pemukulan sang jagoan ilmu bela diri tersebut? Guys, simak video ini sampai selesai dengan tujuan agar kalian tidak melakukan perbuatan bagaimana yang terjadi di video ini. Lalu, jika kalian adalah korbannya, ada solusi di video ini. Kita langsung ke fakta peristiwanya ya. Jadi, pada suatu hari yang cerah merupakan hari yang bersejarah bagi wortel, tomat, dan selada. Karena mereka mendapatkan kenaikan tingkat bela diri yang mereka ikuti. Mereka merasa sangat puas dan bahagia karena tingkatan yang mereka dapat adalah tingkatan yang paling tinggi. Lalu, setelah acara kenaikan tingkat, mereka bertiga pun merayakannya dengan minum-minuman di warung dekat rumah mereka. Sambil bercanda, mereka menikmati momen tersebut. Tidak lama kemudian, datang kentang dan temannya buncis. Mereka berdua dengan sengaja memaki, mengeluarkan kata-kata nama hewan yang ditujukan kepada wortel, tomat, dan selada. Sehingga mereka bertiga emosi. Lalu, wortel, tomat, dan selada karena mereka tidak bisa mengendalikan emosi, mereka bertiga serta merta mengroyok kentang dan buncis. Tentunya dengan keahlian bela diri. Sehingga sangat mudah mengumpulkan kentang dan buncis sampai luka-luka. Nah, begitu ya guys, fakta-fakta peristiwanya. Sekarang kita akan menguraikan mengenai perbuatan mereka. Apakah perbuatan pidana dan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka akan mendapatkan sanksi pidana? Guys, mungkin di antara kamu yang mungkin pernah memukul seseorang akan berpikir, lah, mereka kan yang mulai duluan, Kak. Mereka yang memulai memancing emosi duluan, Kak. Jadi mungkin wajar dong jika kita menjaga harga diri kita. Jadi mungkin dong kita menjaga kehormatan kita dari umpatan-umpatan nama hewan yang diarahkan ke kita. Jadi mungkin wajarlah, Kak, jika kita ngasih pelajaran ke mereka biar gak ngelonjak. Biar mereka gak mengulangi perbuatan mereka. Jadi mungkin akan lebih baik dipukul aja, Kak. Guys, mungkin di antara kamu akan berpikir seperti itu ya untuk membela diri kalian. Akan tetapi apabila salah satu di antara kamu akan memukul orang. Lihat video ini sampai selesai agar kalian mengetahui apa akibatnya jika kalian melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan teman kalian. Walaupun bukan kalian yang memulai pertama kali. Walaupun bukan kalian yang memancing emosinya. Oke, kita langsung ke unsur pidananya ya. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh wortel, tomat, dan selada yaitu adalah sebagai berikut. Bahwa mereka secara bersama-sama memukul seseorang sampai terluka pada bagian tubuhnya. Guys, untuk mempersingkat video ini saya hanya akan menyampaikan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh tomatnya. Yaitu bahwa tomat diduga telah melanggar pasal ini ya. Yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur barang siapa. Unsur ini menunjuk tomat sebagai subjek hukum ya. Tomat adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi apabila seseorang bernama tomat akan dipandang sebagai pelaku tindak pidana, maka tomat juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatan yang telah tomat lakukan. Lalu unsur yang kedua. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Ada pun fakta dari unsur kedua ini adalah bahwa Pada saat hari sedang cerah merupakan hari yang bersejarah bagi wortel, tomat, dan selada. Karena mereka mendapatkan kenaikan tingkat bela diri yang mereka ikuti. Mereka merasa puas dan bahagia. Karena tingkatan yang mereka dapat adalah tingkatan yang paling tinggi. Setelah acara kenaikan tingkat, mereka bertiga pun merayakannya dengan minum-minuman di warung dekat rumah mereka. Sambil bercanda, mereka menikmati momen tersebut. Tidak lama kemudian datang kentang dan temannya boncis. Mereka berdua dengan sengaja memakai mengeluarkan kata-kata nama binatang yang ditujukan kepada wortel, tomat, dan selada. Sehingga mereka terpancing emosi. Wortel, tomat, dan selada karena mereka tidak bisa mengendalikan emosi. Mereka bertiga serta-merta mengeroyok kentang dan boncis. Tentunya dengan keahlian mereka membela diri sehingga gampang mengelumpuhkan kentang dan bonci sampai luka-luka pada tubuh mereka. Nah begitu guys, fakta-fakta peristiwa yang terjadi. Tentunya juga terdapat saksi mata yang menyaksikan peristiwa tersebut. Lalu ada pun alat bukti dari peristiwa tersebut adalah pertama adalah visum et repertum. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka bengkak pada jari tangan akibat terkena benda tumpul. Yang kedua juga terdapat pecahan batu berbentuk lempengan. Bahwa karena diduga unsur-unsur pasal 170 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi seluruhnya. Dan berdasarkan dari sekurang-kurangnya dengan alat bukti maka perbuatan yang dilakukan oleh tomat diduga telah terpenuhi ya. Oke begitu guys, peristiwa dan tindakan yang mungkin harus kalian hindari. Dengan tujuan agar kalian tidak mengalami akibat hukum seperti perbuatan yang telah dicontohkan di video ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian. See ya!